Soal pembelian pesawat bekas MIRATS dari Qatar Dan menurut Ganjar itu perencanaan alokasi peanggaran segala macem itu top down Jadi tidak berdasarkan bottom up gitu Sehingga prajurut di bawah hanya menerima saja Dan itu dianggap sangat gegabah Nah apakah benar seperti itu Mas Wafa? Buat saya ada indikasinya mungkin kalau dari pengamat mungkin ada Karena memang yang saya dengar perencanaannya kita kurang tahu Pertama ya karena kurang transparan Mungkin sudah dibahas tadi bahwa kita belum pernah publis lagi sejak 2015 Buku putih kan Jadi sebetulnya yang kita miliki, yang pilot-pilot itu miliki Sama, kita nggak tahu Kita sama-sama nggak tahu pembeliannya berdasarkan visi seperti apa Pembeliannya berdasarkan kesadaran akan ancaman yang mana Ya kan Berapa-berapa bilang tadi sambil menunggu kurang lebih ya Sambil menunggu setelah 3 tahun, 3 tahun baru dapat, 7 tahun kemudian baru operasional Sambil menunggu, ya kan kalau yang baru sambil menunggu Nah tapi kenapa yang ini bukan yang lain misalnya Dan kapabilitas militer kan bukan cuma pesawat Ya kan Seringkali pasti debatnya misalnya ketimbang beli satu yang mahal Apakah mungkin daya tangkalnya bisa di cover dengan banyak tapi lebih kecil Tapi mungkin pesawat, mungkin benda-benda lain Mungkin entah kapasitas misil mungkin, kapasitas yang lain Nah ini rasionalnya di mana Nah itu yang nggak kelihatan Nggak kelihatan dalam artian selama ini memang yang kita pertanyakan Atau misalnya kita butuhkan dari Kemenhan Ya itu, gimana nih bentuk-bentuknya Kalau bisa lebih banyak dibahas Itu yang kita sama-sama kurang Mungkin ke depannya bisa ditingkatkan Oke jadi intinya soal transparansi perencanaan tadi ya Betul Jadi sama-sama bisa pelajari, oh bener juga gitu loh Karena kan susah nih kita tebak-tebakan nih Pas atau nggak pasnya dari mana gitu Iya, jadi debat kusir ya Mas Ova, tadi juga Pak Prabowo itu Menyampaikan alasan pembelian miraj Sebenarnya ini udah beberapa kali diungkap ya Hafid ya Bahwa Apa namanya Umur pesawat tersebut masih muda Dan memiliki Usia bisa sampai 15 tahun gitu ya Dan Kerjanya cukup ringan gitu di Qatar Dan itu sebenarnya bisa menutupi kekurangan Ruang pertahanan udara kita Sampai 7 tahun Sampai kita membeli yang baru Nah argumentasi ini apakah relevan? Atau argumentatif gitu? Ada sisi argumentatifnya Karena semua teknologi yang baru yang paling putahir Misalnya Kalau misalnya hangat juga kan Misalnya Opus Kapal selam bergenaga nuklir Macem-macem lah di dunia ini Yang baru dan mutakhir itu perlu waktu Ketika diputuskan tahun ini Operasionalnya masih bertahun-tahun kemudian Itu pun masih banyak prosesnya Perlu ada exchange SDM dulu Biar sama-sama tahu Cara operasi, cara maintenance-nya Perlu sama-sama visit Kalau misalnya urusan kapal Galangan kapalnya gitu loh Pelabuhannya Harus tahu mekanisme-mekanisme kerjanya Kemudian juga baru transfer teknologi itu masih belakangan Gitu kan Setelah cara operasionalisasi mungkin ada Yang datang Tapi mungkin yang datang bukan Apa ya Maintenance-nya relatif Masih kerjanya di luar semua gitu Belum orang kita semua Belum orang kita sendiri Yang maintenance Atau bahkan yang assemble Atau yang gimana Itu kan Kalau misalnya memang transfer teknologi Yang dibutuhkan Jadi memang waktu itu betul Waktu itu secara operasional Memang itu betul Dan tentu Pak Probo yang paling tahu Karena beliau yang menghadapin Mengurus itu ya Betul Tapi masalahnya adalah Oke Selain dari itu Penjelasannya apa Yang tadi saya bilang Kenapa yang ini Kenapa nggak Yang lain Itu penjelasannya kita Nggak terlalu tahu Gitu loh Itu yang menjadi Permasalahan dari penjelasan tadi Ya kan Oke Gitu Oke Mas tadi disinggung juga Soal meningkatkan anggaran pertahanan Nah Pak Anies nih Salah satunya bilang Harus memperbesar GDP Katanya Utang negara Harus dipakai Untuk hal-hal produktif aja Tadi disinggung juga Soal alutsista bekas Dan sebagainya Nah katanya Pak Anies juga harus Pajak harus diperluas Dan menghilangkan praktik koruptif Gitu mas Nah apakah Argumennya Pak Anies ini Memang solutif Untuk memperbesar Anggaran pertahanan mas Memang Solutif Dan itu sebenarnya Agak normatif memang Agak normatif karena ya Saya pasti kalau digilir Ke dua yang lain Yang lain-dua lain Pasti setuju Tapi pembedanya Apa nih Pembedanya dari Pak Anies Itu yang tadi kita Perlu tahu juga Ya kan Dan Pak Ganjar juga perlu tahu Ketika misalnya Dibilang proporsi hutang Atau misalnya Proporsi anggaran Ya kan Itu gimana cara Meningkatkannya Dengan meningkatkan PDB Ya memang itu pertanyaannya Pertanyaan ini Apa namanya Bagaimana meningkatkan Pemasukan negara Salah satu yang Paling jelas ya Saat tadi misalnya Apa ya Cara negara Menarik Pajak misalnya Itu kan diperluas Ada misalnya Banyak dari kita Yang belum terlalu Bagus lapor pajaknya Dan segala macam Itu salah satunya Tapi itu cukup Cukup normatif buat saya Dan kurang bisa Menjelaskan Satu misalnya Terkait Bagaimana proporsinya Bisa ditambah Itu harusnya Perlu ada Apa ya Pekerjaan yang Mendalam Argumennya Karena kalau ketika Didebat Misalnya di DPR Bisa jadi Orang-orang bilang Belum tentu Misalnya 2% harus Apakah itu sesuatu Yang semua orang Pahami Itu harus diselesaikan dulu Terima kasih